Oke, selamat datang di channel saya, Arya Suananda. Selamat datang bagi pecinta otomotif. Oke, jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan bahaya dari DEX untuk mesin diesel konvensional. Jadi kenapa saya tertarik mengangkat tema ini? Karena dari video sebelumnya yang DEX vs Solar itu saya hanya menjelaskan secara singkat. Dan kurang lengkap. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan lebih lengkap kenapa sih DEX kurang cocok untuk mesin diesel konvensional. Ayo, check it out. Jadi, karena kekepuan saya yang sangatlah tinggi, akan hal ini dan beberapa pertanyaan juga dari beberapa subscriber dan pernyataan-pernyataan yang membuat saya kaget. Jadi, saya googling. Saya googling, saya membuat beberapa catatan-catatan. Dan inilah. Jadi, yang pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu sebagai berikut. Bli, kok VX100-nya menggunakan solar biasa? Yang kedua itu, bukannya lebih bagus DEX ya, Bli? Pertanyaan yang ketiga, kenapa lebih bagus solar biasa untuk mesin diesel lama? Pertanyaan yang keempat, pakai DEX didi selama, kok malah ada efek sampingnya? Bisa bikin mesin jebol atau fill pump error? Dan yang kelima, memangnya aman pakai solar busuk di VX-nya. Nah, selain pertanyaan-pertanyaan tersebut dari beberapa subscriber, ada juga pernyataan yang memang saya alami sendiri dan beberapa teman saya juga alami. Jadi, yang pertama, setelah 13 bulan menggunakan DEX di VX80 tahun 1995, crankshaft patah. Yang kedua, ini yang saya alami sendiri. 3 bulan menggunakan DEX pada VX100 saya, fill pump-nya error. Saya perlu ganti baru. Nah, yang ketiga ini, 5 bulan menggunakan DEX pada VX-R97, malah suara berisik, kasar, tapi larinya jauh dengan menggunakan solar biasa. Jadi, ini merupakan pro-contra. Pro-contra yang masih perlu dibanyak digali lagi, karena tidak banyak yang membuat konten tentang mesin diesel secara lebih mendalam. Oke, jadi yang pertama, solar DEX itu saat peluncuran pertamanya itu sekitar tahun 2005-an. Karena pada tahun tersebut, tidak banyak pasar untuk DEX. Jadi, itu tidak terlalu populer, DEX itu. Karena saat itu masyarakat masih lebih memilih solar biasa daripada DEX. Pada saat peluncurannya itu, Pertamina juga sudah menjelaskan bahwa Solar DEX memang dirancang khusus untuk mesin diesel modern atau mesin common rail. Tapi di sana, Pertamina tidak menjelaskan apakah DEX ini aman untuk mesin diesel lama atau tidak. Tidak dijelaskan. Kenapa solar DEX dikatakan lebih cocok dan dirancang untuk mesin diesel modern? Karena pada mesin diesel modern, itu memang membutuhkan bahan bakar yang kandungan sulfurnya rendah, kandungan airnya rendah, dan memiliki nilai setan yang tinggi, yaitu 53. Maka dari itu, DEX ini memang dirancang khusus untuk mesin diesel modern. Nah, sekarang kita menjelaskan mesin diesel modern. Jadi, mesin diesel modern atau yang dikenal dengan common rail itu, masuk ke Indonesia sekitar tahun 2004. Kalau tidak salah ya, itu awal-awal seperti Fortranger, Fortuner, Innova, dan Panther yang baru mungkin. Panther yang baru ya, apalagi ya. Ya, dan lain-lain lah. Nah, itu secara simpel. Diesel common rail itu, pengaturan masuknya bahan bakar itu, semua sudah menggunakan komputer. Ada sensor yang mengaturnya. Jadi, mesin common rail itu, mulai dari injakan pedal gas, RPM mesin, panas mesin, dan lain-lain, itu diatur oleh sensor. Itu semua menggunakan ECU. Jadi, berapa banyak solar yang masuk ke ruang pembakaran itu sudah diatur oleh sensor. Jadi, ini yang membuat mesin diesel modern itu lebih membutuhkan bahan bakar yang memiliki setan yang lebih tinggi, nilai sulfur lebih rendah, dan ini juga yang membuat mesin diesel modern yang common rail memiliki tenaga lebih besar, getaran lebih rendah, dan lebih hemat bahan bakar daripada mesin diesel lama. Nah, jadi, ini nih yang penting nih. Jadi, pada tekanan mesin pada mesin diesel modern atau common rail itu berkisar 1600 hingga 2000 bar. 1600 hingga 2000 bar. Sedangkan, mesin diesel konvensional atau diesel lama itu pembakarannya hanya 176 hingga 225 bar. Bayangin aja, dari 1600 ke 176. Nah, so, jauh, ya. Oleh karena sistem pembakarannya yang tinggi, tekanan yang tinggi, maka membutuhkan bahan bakar yang tinggi pula, malah bahaya kalau mesin diesel modern menggunakan solar biasa yang nilai syatannya rendah dan sulfurnya itu tinggi juga. Oke, sekarang kita menjelaskan ke solar biasa. Jadi, solar biasa itu memang dikenal sudah lama. Lama sekali. Karena mesin buatan rudolf diesel ini sangat tangguh dan digemari oleh banyak orang. Jadi, biasanya solar biasa itu tidak hanya digunakan untuk kendaraan umum, digunakan untuk alat berat, mesin-mesin proyek, dan kapal laut, dan lain-lain. Jadi, solar ini memang aman untuk mesin diesel lama. Karena kenapa? Pada mesin diesel lama, itu tidak banyak menggunakan sensor. Itu mesin diesel lama masih menggunakan mekanikal. Jadi, berapa banyak bahan bakar yang masuk ke ruang pembakaran itu diatur dengan mekanikal. Jadi, semakin kita dalam menginjep pedal gas, semakin kencang kita nginjep gasnya, jadi makin banyak bahan bakar yang masuk ke ruang pembakaran. Karena itu masih simple sekali. Jadi, mesin diesel lama itu masih aman menegak solar biasa. Karena masih tidak banyak sensor, dan masih mekanikal juga, dan tekanan pembakarannya pun juga masih jauh. Yang dari mesin diesel modern 1600 hingga 2000, dan mesin diesel lama cuma 176 hingga 225 bar. Jadi, ini juga yang mungkin membuat mesin diesel lama atau diesel konvensional itu agak lebih boros dan agak lebih berisik dari mesin diesel modern. Jadi, pada case ini, saya menggunakan contoh Land Cruiser VX80 dan VX100 saya yang merupakan mesin diesel lama atau diesel konvensional. yang terbiasa menggunakan solar biasa, lalu karena niat terlalu sayang sama mobil, menggunakan Dex, eh malah ada efek sampingnya malah. Ya, begitulah. Jadi, saat ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber saya. Oke, yang pertama. Nah, beli kok VX100-nya pakai solar biasa? Ya, karena ada kejadian. Itu saya 3 bulan beli full terus, beli full terus menggunakan Dex, malah fill pump error. Jadi, karena saya takut ada merembet kemana-mana yang lain, ditambah teman saya bilang terus menggunakan Dex, sering saya fatah, malah ada takut. So, saya balik ke solar biasa. Jadi, yang kedua, bukannya Dex lebih bagus ya? Of course, Dex jauh lebih bagus dari solar biasa. Memang, karena nilai oktan yang sangat tinggi, yaitu 53 dan solar biasa 48. jauh lebih bagus dan memang cocok jika teman-teman punya mesin mobil diesel yang dengan sudah mesin diesel modern, ya harus, wajib itu menggunakan diesel. Nah, menggunakan solar dex. Jangan menggunakan solar biasa. Karena ini mobil saya dan adalah tipe diesel lama, jadi nggak masalah sih pakai solar biasa. Jadi, yang ketiga, kenapa lebih cocok solar biasa untuk mesin diesel lama? Ya, karena kekanan pembakaran yang jauh lebih rendah dari mesin diesel modern, maka tidak perlu bahan bakar yang sehatan tinggi dan kandungan sulfur yang rendah juga. Karena memang dari awal sudah dirancang mesin diesel lama itu menggunakan solar biasa. Jadi, yang penting rajin mengganti filter solar aja itu dah. Dan purging lagi satu. Ya, itu bikin... Ah, enak banget lah. Jadi, yang keempat. Pakai Dex gede selama kok malah bahaya? Ya, betul sekali. Karena mungkin kadar setan yang tinggi dan nilai sulfur yang rendah pada solar dex itu membuat pembakarannya juga tinggi pada mesin solar biasa yang menjadikannya mungkin tidak seperti menggunakan solar biasa yang mungkin slow. Mungkin slow. Jadi, itu agak dipaksa dia mesin diesel lama jika dikunakan dex. maka dari itu ada efek sampingnya jadinya. Nah, itu juga. Dan solar dex itu bisa menghilangkan kerak-kerak bekas solar biasa yang katanya orang sih bahaya. Tapi malah ada efek sampingnya. Malah rontok dan malah error jadinya. Nah, ini yang kelima nih. Udah dijelaskan sebelumnya, tapi saya bacakan aja. Emang aman pakai solar busuk ke VX-nya? Ya, aman-aman aja. Yang penting rajin ganti filter solar, rajin purging. Dan, yang penting kita rajin ngerawat mobil kita. Awalnya niatnya baik menggunakan dex, tapi malah ya ada efek samping. Jadi, pada video kali ini, ini merupakan eksperimen saya sendiri, pernyataan saya sendiri, dan belum tentu benar. Mungkin, teman-teman ada mau menambahkan atau mau komen, ya, silahkan. Saya butuh ilmunya juga. Untuk yang ingin menambahkan atau mau sharing, silahkan tulis di kolom komen, dan kita seling sharing. Oke guys, keep driving safe.